Intro Kali ini kita akan membahas film yang berjenre kriminal horror trailer yang menjadi satu dalam judul Don't Read Jadi cerita di dalam film ini akan berfokus kepada 3 orang remaja pencuri Remaja ini bernama Alex, Money, dan Roxy Kehidupan yang kurang beruntung dan terlalu banyak kebutuhan ekonomi Membuat 3 remaja ini akhirnya menjadi komplotan pencuri Setelah berhasil melakukan aksinya, Money langsung menjual barang hasil curiannya itu kepada seorang penadah Namun, Money merasa sedikit kesal karena uang yang dihasilkan dari menjual barang curian itu hanya sedikit Setelah mendapatkan informasi dari si penadah, Money langsung memberi tahu dan mengajak teman komplotannya untuk mencuri di rumah itu Awalnya, Alex tidak setuju karena mencuri di atas 10 ribu dolar itu termasuk pencurian besar dan jika mereka tertangkap akan dipenjara 10 tahun Namun, Roxy berhasil membujuk dan membuat Alex simpati Akhirnya, dia setuju untuk ikut bersama mereka Pada scene ini, mereka mulai mengintai lokasi yang menjadi target sasarannya Awalnya, mereka merasa senang dan menganggap mencuri di rumah ini adalah hal yang sangat mudah Karena melihat keadaan rumah yang sepi seperti di perumahan kota mati Malam pun tiba, mereka langsung melakukan aksinya Namun, sebelum memasuki rumah itu, mereka harus terlebih dahulu melumpuhkan anjing milik si kakek Dengan cara melemparkan daging yang sudah diberi obat tidur Setelah selesai dengan urusan anjing itu, mereka langsung mencoba memasuki rumahnya Namun, untuk memasuki rumah si kakek tidaklah mudah Karena rumahnya dalam pengamanan yang ketat Semua pintunya dikunci dan terpasang alarm Alhasil, Roxy memutuskan untuk masuk terlebih dahulu lewat jendela kecil kamar mandi yang kacanya ia pecahkan Tidak lupa, Mani memberikan remote yang bisa mematikan alarm di rumah itu dalam waktu 30 detik Setelah berhasil, Roxy langsung membukakan pintu depan agar temannya bisa masuk dan langsung menggeledah isi rumah itu Pada saat mereka menggeledah di lantai 1, mereka tidak menemukan apapun Mani langsung menuju ke lantai 2 yang dimana itu adalah kamar si kakek Melihat kakek yang sedang tertidur, Mani langsung membuat gas obat tidur di kamar itu Tujuannya agar lebih leluasa menggeledah rumahnya Setelah sekian lama menggeledah, namun mereka belum mendapatkan apapun Dan tinggal satu ruangan saja yang belum mereka geledah Namun, ruangan itu dikunci menggunakan gembok yang kuat dan sangat sulit untuk dibuka Akhirnya, Mani nekat ingin menembak gemboknya Melihat hal itu, Alex merasa perbuatan ini sudah tidak aman dan akan membahayakan mereka Mani yang tidak memperdulikan hal apapun langsung menembak gembok itu Hal itu juga yang membuat si kakek keluar dari kamarnya dan menyadari akan keberadaan orang lain Melihat hal itu, Mani mencoba menjelaskan bahwa dirinya hanya mabuk dan salah masuk rumah Namun, kakek itu tidak percaya karena dia telah menginjak serpihan gembok sehingga dia merasa ada yang tidak beres dari rumahnya Menyadari hal tersebut, Mani mengancam sambil menodongkan pistol agar kakek itu tetap stay dan tidak maju ke arahnya Tapi, kakek itu tidak takut Malah menghajar Mani habis-habisan sebelum akhirnya si kakek menembak Mani sampai mati Si kakek juga sempat bertanya ada berapa orang yang masuk ke dalam rumahnya Tentu saja hal tersebut untuk memastikan keamanan dirinya Alex mendengar suara tembakan dari dalam rumah itu Akhirnya memutuskan untuk kembali ke sana Tidak lupa dengan Rocky, dia juga memberi kabar kepada Alex Kalau Mani telah mati ditembak oleh si kakek Dan sekarang dia lagi ngumpet di dalam lemari Kemudian, si kakek memutuskan untuk masuk ke dalam lemari Dan membuka berangkas untuk memastikan isinya masih ada di dalam Namun, Rocky yang sedang berada di dalam lemari Akhirnya mengetahui pin dan isi dari berangkas itu Setelah si kakek itu pergi, Rocky langsung mengambil semua uang yang ada di dalam berangkas Setelah berhasil mengambil uang, Rocky dan Alex memutuskan untuk buru-buru keluar dari tempat itu Tapi pada saat mereka sedang mencoba keluar Tanpa disengaja, Alex menimbulkan suara yang membuat si kakek itu sadar bahwa ada orang lain di rumahnya Dan langsung menembak ke arah mereka, tapi tidak kena Mereka kembali memasuki ruangan bawah tanah untuk mencari pintu keluar Namun, pada saat yang bersamaan, si kakek menemukan sepatu Rocky yang sebelumnya diletakkan di ruang tamu Hal tersebut membuat si kakek mengecek uang yang ada di dalam berangkas dan ternyata uangnya sudah hilang Pada saat mereka masih mencari jalan keluar di dalam ruangan bawah tanah Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan keberadaan wanita yang posisinya terikat dan disekap Wanita yang disekap itu adalah Cindy Anak dari keluarga kaya raya yang pada waktu itu dia tidak sengaja menabrak anak dari si kakek sampai mati Namun, di saat yang bersamaan, si kakek menyadari hal itu langsung menuju ruangan bawah tanah Dan langsung mencari keberadaannya sambil menembaki ke arah mereka Akibat kejadian itu, Cindy mati terkena tembakan Mengetahui hal itu, si kakek merasa sedih dan emosi Si kakek langsung menutup pintu secara permanen dan mematikan semua lampu yang ada di dalam ruangan bawah tanah Namun, Rocky dan Alex berhasil keluar dari ruangan itu Pada saat Alex akan mengganjal pintunya, tiba-tiba anjingnya si kakek datang dan mengejar mereka berdua Tapi, mereka berdua berhasil kabur dan masuk ke dalam kamar lantai atas Kemudian mengganjal pintunya dengan lemari Namun, si kakek berhasil mendobrak pintunya Melihat hal itu, Alex menyuruh Rocky untuk pergi duluan Sedangkan Alex terlempar dari atas akibat diserang oleh anjingnya si kakek Alex yang mencoba untuk bangkit dan mencari jalan keluar Malah ditembaki dan dihajar habis-habisan oleh si kakek sampai tidak berdaya Di posisi lain, ada Rocky yang sebentar lagi akan berhasil keluar dari rumah itu Namun, hal itu lagi-lagi dihalangi oleh si kakek Rocky yang pada saat itu bukan cuma dihajar habis-habisan Tapi juga diikat untuk menggantikan posisi Cindy sebelumnya Yang dimana, Rocky harus mengandung anak dari si kakek itu Dengan cara memasuki cairan yang sudah disiapkan oleh si kakek ke dalam area sensitifnya Rocky Pada saat si kakek akan memasuki cairannya Tiba-tiba datang Alex yang kemudian langsung memukuli dan mengikat si kakek Menggunakan borgol yang sebelumnya digunakan oleh Cindy dan Rocky Setelah kejadian itu, Rocky dan Alex langsung pergi keluar meninggalkan tempat itu Tapi, tiba-tiba si kakek itu datang dan langsung menembak ke arah mereka Yang dimana, tembakannya mengenai Alex hingga mati Melihat hal itu, Rocky langsung lari keluar dari rumah itu Tapi malah dikejar oleh anjingnya si kakek Tidak berhenti sampai di situ, setelah bebas dari serangan anjing Rocky kembali diserang oleh si kakek sampai diseret ke dalam rumah itu lagi Pada saat di dalam rumah dan si kakek sedang lengah Rocky mengambil alat punya Alex untuk mengaktifkan alarm yang ada di rumahnya Sekaligus menelpon nomor bantuan Ternyata, suara alarm itu membuat si kakek terganggu Bahkan seperti merasa kesakitan Hal tersebut dimanfaatkan oleh Rocky Dia langsung memukul kepala si kakek sampai tidak sadarkan diri Dan Rocky berhasil selamat dan pergi dari tempat itu Setelah kejadian itu, si kakek masuk rumah sakit Dan si Rocky memutuskan untuk pindah ke California bersama adiknya Jadi, itulah kesimpulan dari film Don't Break Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa like dan subscribe Bye Bye